Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Walaupun ada masalah tetap? Luar biasa. Iya, hari ini tema firman Tuhan adalah ya, mengenal kehendak Allah. Iya, Bapak Ibu. Iya, puji Tuhan. Iya, banyak yang tidak dapat kursi tapi ya kita berdoa ya supaya ke depan nanti semakin luar biasa tempat ini terjadi penuayan jiwa-jiwa. Amen. Karena semua saudara menjadi penjala manusia. Iya, firman Tuhan hari ini temanya adalah mengenal kehendak Allah. Bapak Ibu, Tuhan itu memanggil kita untuk satu tujuan supaya kita ini mengerti kehendak Tuhan. Iya, apa kehendak Tuhan bagi kita? Ada yang tahu bisa angkat tangan kehendak Tuhan bagi kita bang? Nanti yang bisa jawab dapat sepeda di bawah. Nggak tahu sepedanya siapa, ambil aja ya. Kehendak Tuhan bagi kita ini yang pertama tentunya diselamatkan. Setelah kita diselamatkan maka kita juga harus membawa orang-orang untuk diselamatkan. Itu aja. Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi kaya supaya yang tadi rumahnya satu jadi tiga yang tadinya mobilnya satu jadi lima. Nggak. Kekristenan itu simple. Kita dipanggil, kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Kita dipulihkan untuk memulihkan. Mari kita lihat bersama buka firman Tuhan Injil Markus pasal yang pertama. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-16. Judul perikopnya disana Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ayat yang ke-16 kita baca bersama. Kalau sudah-sudah dapat kita baca secara bersama-sama sampai ayat yang ke-20. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-16. Sudah dapat? Katakan amin. 1, 2, 3 Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea ia melihat Simon dan Andrea saudara Simon mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ayat 17 Yesus berkata kepada mereka Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ayat 18 Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ayat 19 Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Sebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Sebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut dia. Bapak Ibu kalau kita melihat disini Yesus ya memanggil disana dikatakan memanggil murid-murid yang pertama. Kehendak Tuhan dalam hidup kita yang pertama adalah kita ini menjadi murid. Kita menjadi murid. Apa itu namanya menjadi murid? Bukan hanya orang percaya tapi kita menjadi murid. Murid itu selalu pengennya belajar. Tentunya kita disini belajar firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengetahui firman Tuhan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Ya cuma satu waktu kita bergaul dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah isi hati Tuhan Allah sendiri. Kita bisa mengetahui kehendak Tuhan yang pertama tentunya lewat firman. Makanya orang Kristen kita semua terpanggil untuk menjadi murid dulu. Amin. Siapa ya disini yang sudah jadi murid? Yang tiap hari baca Alkitab. Ada yang tiap hari baca Alkitab puji Tuhan. Satu. Yang lain tiap hari nonton drama Korea. Masa cuma ada satu ibu loh yang tiap hari baca Alkitab. Yang tiap hari dengar firman deh. Entah itu lewat Youtube. lewat Mesbah Doa di Debi Basir TV. Lewat Mesbah Syukur. Siapa? Yang tiap hari dengar. Angkat tangan. Semua ya saudara puji Tuhan. Jemaat Mesbah Doa semua ini. Haleluya ya. Iya. Yang penting setiap hari kita itu mau belajar. Makanya di Mesbah Doa itu saya pengajarannya itu dari kitab kejadian. Supaya orang Kristen itu tahu firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Allah kalau kita sendiri tidak pernah belajar firman Tuhan. Kita bisa mengenal kehendak Tuhan itu kalau kita tahu firman yang muda-muda di sini yang belum dapat jodoh. Bagaimana engkau bisa memilih jodoh yang tepat, yang terbaik kalau engkau tahu firman. Supaya engkau tidak salah jalan memilih jodoh. Tidak salah. karena banyak ada orang itu salah memilih pasangan hidup padahal Tuhan itu sudah memberi dia rancangan damai sejahtera, rancangan kebaikan. Tapi kenapa salah? Karena tidak pernah baca Alkitab. Contoh yang pria kalau mencari jodoh Amsal 31 berkata kecantikan itu bohong. Kemolekan itu sia-sia. jadi berarti tidak usah cari yang lo Alkitab sendiri yang berkata kecantikan itu bohong. Bohong itu. Kalau cuma lihat cantiknya jangan karena kecantikan itu bohong. Tapi istri yang takut akan Tuhan. Jadi nomor satu yang dicari takut Tuhan. Bonusnya adalah cantik. Amin. Jadi saudara pilih yang cantik takut Tuhan atau jelek takut Tuhan. Ini yang saya tanya yang laki-laki kenapa yang perempuan yang jawab. Yang pertama cari takut Tuhannya dulu. Jangan terbalik. Cari cantiknya tapi tidak takut Tuhan. Engkau nanti berantakan rumah tanggamu banyak sekarang terjadi. Kenapa? Karena tidak mengerti Tuhan. Alkitab bilang nomor satu cari yang takut akan Tuhan. Kalau cari istri itu laki-laki yang takut Tuhan pintar cari uang bisa bisa angkat galon suruh dorong mobil kesetrum gak mati. Saya banget itu. Tanya suami saya. Suruh angkat galon bisa. Dorong mobil juga bisa. Takut Tuhan iya. Yang lainnya itu bonus. denger yang muda-muda yang belum menikah. Cari suami juga harus yang takut Tuhan. Buat apa ganteng kalau pelit. Amin. Ganteng, gak takut Tuhan pelit dia. Makan itu ganteng. Ibu-ibu gak usah angkat tangan. Ada ibu-ibu yang tersirat dari wajahmu. Aku banget itu Bu. Suami ini pelit minta ampun. Gak usah angkat tangan. Makanya kita perlu baca Alkitab Firman Tuhan supaya mengerti kehendak Tuhan. Karena di hidup ini kita akan merasa bahagia kalau kita hidup melakukan kehendak Tuhan. yang jadi masalah kalau saya ini pengen melakukan kehendak Tuhan ketemu suami yang tidak mau melakukan kehendak ada lagi ibu-ibu yang angkat tangan. Aku banget itu Bu. Aku pengen melakukan kehendak Tuhan. Tapi suamiku ini diajak doa aja gak mau. Ada yang datang sama saya suami saya jahat pelit gini-gini tukang selingkuh saya harus baga mana saya bilang nasib mu. Tidak usah cari pendeta itu nasibmu karena kau yang pilih. Terus sekarang suruh apa? Bayar harga doa puasa gak boleh cerai siapa suruh pilih itu. Amen jangan datang ke pendeta tanya apa-apa berdoa saudara mau datang ke saya mau datang ke Pak Konrad jawabannya sama berdoa gak ada yang suruh saudara cerai makanya buka mata lebar-lebar mengerti kehendak Tuhan ada begitu banyak orang Kristen yang jatuh dalam masalah bukan karena kehendak Tuhan tapi karena kehendak sendiri kebodohannya sendiri berbahaya sekali kalau kita ikut Tuhan tapi kita gak ngerti ganda Tuhan ketika saya pertama kali bertobat dulu saya bilang Tuhan saya mau menikah bagi saya pernikahan adalah untuk menggenapi rencana Tuhan di hidup saya jadi kalau saya ketemu suami yang hanya menggagalkan rencana Tuhan lebih baik saya tidak menikah ya karena saya ingin menggenapi rencana dan ganda Tuhan dalam hidup saya makanya bagi saya pernikahan adalah menggenapi rencana Tuhan saya harus ketemu pasangan yang akan mendukung saya untuk menggenapi kehendak Tuhan di dalam hidup saya buat apa saya menikah kalau ketemu suami yang saya sudah banyak ketemu saudara dulu teman-teman pelayanan itu cari jodoh saya sudah bilang jangan lihat tampannya jangan lihat hanya gantengnya tapi cari yang takut Tuhan ini panas banget dari sini untuk kebutuhan kamera memang seperti ini makanya puji Tuhan haleluya kalau kita pelayanan di media itu begini tiap hari ketemu lighting makanya muka itu banyak flag-flag juga tapi gak apa-apa yang penting takut Tuhan langsung amin amin saudara saya banyak melihat teman saya satu pelayanan dulu pelayanan rajin nikah sama suami yang merokok pemabok ketika dia salah menikah bukan gendak Tuhan apa yang terjadi dia gak boleh pelayanan sekarang kalau dia pelayanan suaminya bilang kau tidur di gereja bawa sana kasur jadi kau mau dengar saya atau kau mau pelayanan sekarang curhat gimana ya saya tuh loh suami saya tidak mendukung saya pelayanan makanya kamu tuh kan dulu udah tau firman kenapa kamu pacaran dengan orang yang gak ngerti firman akhirnya sekarang menderita hidupnya mau dia apa ya sudah itu nasib bayar harga elus dada dan semoga kamu kuat untuk menjalani nasib itu jangan bikin nasibmu sendiri Bapak Ibu Tuhan sudah punya rencana atas hidup kita amin sebelum saya masuk untuk lebih dalam lagi kenda Tuhan adalah kita menjadi penjala manusia saya masuk disini-sini dulu karena kita gak mungkin bisa masuk kepada kenda Tuhan yang lebih lebih lagi kita menjadi penjala manusia kalau diri kita sendiri saja belum di jalan kita dulu harus bertopat kita dulu harus diselamatkan tapi banyak orang Kristen gagal melakukan kenda Tuhan kenapa? ya karena dia sudah salah memilih jalannya sudah salah melihat bagaimana rencana Tuhan dia gak bisa lihat jadi sembarangan makanya yang muda-muda disini saya bilang jangan pacaran dengan yang tidak seiman putus dalam nama Yesus ada yang bisik-bisik konseling sama saya ya habis ini saya kasih nomor telepon kalau yang begini ini memang harus dilayani jangan engkau cari-cari yang seiman saja belum tentu seimbang ya apalagi yang tidak seiman tapi kan saya mau menangkan dia bu Pratt saya banyak dapat orang ngomong begitu akhirnya hamil yang perempuan waktu hamil tidak mau dinikahi kalau tidak menyangkal Yesus banyak yang akhirnya begitu saya sudah ngomong kamu jangan menyangkal Yesus tapi saya sudah hamil bu gak apa-apa yang penting jangan menyangkal Yesus ya gak bisa orang tua saya marah saya nanti bikin malu begini-begini ya terserah kamu menikah menyangkal Yesus berapa bulan kemudian telepon saya Bu Debbie apa telepon-telepon saya benar yang ibu ngomong saya sudah tinggalkan Yesus saya serahkan segala galanya buat dia apa yang kamu dapat dia sekarang selingkuh Pratt ya makan itu cinta buka mata lebar-lebar kenali kehendak Tuhan supaya kau tidak salah melangkah ini yang muda-muda terutama ini ya jangan engkau jual kehendak Tuhan rencana Tuhan yang besar atas hidupmu cuma karena demi hawa nafsu kedaginganmu engkau sendiri akan membayar harga begitu mahal saya akan berbicara bagaimana kita menjadi penjala manusia ini baru yang disini saja dulu ayo kita belajar bapak ibu tangkap gendak Tuhan mengerti gendak Tuhan lewat apa firman baca baca alkitab alkitab itu ada di tanganmu alkitab ini penuntun kehidupan bagaimana kita bisa menjalani hidup ini semuanya ada di alkitab yang mudah-mudah dengar baik-baik itu orang-orang yang memiliki IQ tertinggi di dunia sebut siapa Thomas Alva Edison siapa lagi para penemu itu waktu ditanyai kamu itu kok bisa pinter-pinter sumber hikmatnya dari mana mereka bilang kami tidak pernah melewati satu hari tanpa membaca alkitab itu yang IQ-nya tinggi tiap hari baca alkitab apalagi kita ini yang sudah IQ-nya jongkok kita lebih lagi perlu firman Tuhan sedangkan yang IQ-nya tinggi itu mengakui bahwa mereka menemukan hikmat itu dari alkitab nah apalagi kita bagaimana kita bisa memulai hidup melakukan gendak Bapak dalam hidup kita sebab Bapak Ibu dengar baik waktu kita mati satu saat kita akan berhadapan dengan penghadilan tahta Kristus Yesus tidak tanya kekayaan mu berapa Yesus tidak tanya pelayanan mu hebat atau tidak Yesus tanya apakah kau sudah melakukan kehendakku makanya Yesus berkata bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga sebab pada akhir zaman nanti Tuhan bilang aku akan menolak banyak orang mereka berkata Tuhan kami melakukan mujizat demi namamu kami bernubuat demi namamu kami usir setan demi namamu tapi Yesus bilang aku tidak mengenal engkau sebab engkau membuat kejahatan dan marilah kepada kuhai kamu yang melakukan kehendak Bapak pada akhirnya yang akan menghadap Tuhan siapa? orang yang melakukan kehendak Bapak gak peduli mau engkau melakukan engkau punya titel pendeta gembala gak peduli siapapun engkau hari ini engkau orang pintar orang bodoh siapapun cuma satu yang Tuhan cari apakah engkau melakukan kehendak ku dan puji Tuhan kehendak Tuhan bukan hanya diketahui untuk orang yang pintar untuk mengikuti olimpiade matematika saya tidak berani kenapa saya tahu kapasitas saya saya tidak pintar berhitung matematika kalau saya ikut olimpiade baru diseleksi awal saya sudah gugur tapi untuk mengerti kehendak Tuhan puji Tuhan dia bukakan bukan bagi orang pintar kehendak Tuhan diberikan buat orang yang rindu dan mau membuka hati bagi Tuhan itu kabar baiknya bukan karena kita pintar bukan karena kita sekolah tinggi banyak orang sekolah tinggi tapi bodoh karena gak ngerti kehendak mereka tidak mengerti kehendak Tuhan Bapak Ibu mari kita bergaul dengan firman Tuhan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea ia melihat Simon Andrea saudara Simon mereka sedang menebarkan jala di danau Yesus pertama kali memanggil murid bukan pengusaha kenapa dia cari pertama kali penjala ikan lalu dia berkata kepada mereka ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia kita harus masuk dalam kehendak Tuhan yang berikutnya setelah kita diselamatkan kita mengerti kehendak Allah baru kita bisa masuk kepada kehendak Tuhan yang lebih lagi yaitu menjadi penjala manusia menyelamatkan orang-orang yang tersesat membawa mereka kepada Kristus supaya jiwanya boleh diselamatkan ini pun bukan orang pintar Tuhan tidak pernah cari orang yang harus sarjana S1 S2 S3 S21 kayak Samsung kejauhan kita kalau mengandalkan SS kalah kita sama Samsung Tuhan tidak cari orang pintar dia cari penjala ikan yang sedang di pinggir danau bukan orang yang punya pendidikan sekolah yang tinggi tapi mereka adalah penjala supaya lebih gampang Yesus menunjukkan kehendaknya dia bilang hari ini kamu tidak usah jadi penjala ikan ikut aku jadi penjala manusia saya pelayanan di Morowali jadi kalau ke Morowali itu kita dari Makassar naik pesawat kecil itu baling-baling itu penumpangnya hanya sekitar 20 orang itu ketahuan saudara itu paling banyak yang naik itu burung apalagi kalau dari China itu mereka buru-buru yang akan bekerja tambang di sana saya dan suami kita turun masuk ke pintu pemeriksaan di Bandara Makassar dengan buru-buru yang dari China itu mereka lewat-lewat saya sama suami begitu lewat ya penjaganya bilang gini mau ke Morowali ya Bapak Ibu iya punya tambang ya di sana ya kita tambangnya kayak pemilik tambang puji Tuhan ya saya bingung mau jawab dia dia pikir kita punya tambang nikel saya bilang oh iya saya punya tambang di sana tambang apa bu tambang manusia karena manusia juga perlu digali dikumpul saudara ya Yesus memanggil penjala ikan supaya lebih gampang bicara kepada mereka mulai hari ini kamu gak akan jadi penjala ikan lagi aku akan memakai hidupmu untuk menjadi penjala manusia ya Yesus panggil mereka dan dikatakan di sana langsung loh mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia Bapak Ibu kita ini sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang akan dipakai Tuhan menjadi penuai-penuai di akhir zaman telpon mama papanya dia bilang ibu bapak tolong menghadap ke sekolah saya mau ngomong tentang anak ibu dan bapak lalu tadinya suami istri ini gak mau ngaku kalau mereka sering berat kalau gitu yang harus saya layani orang tuanya gak bisa saya layani anaknya kalau orang tuanya seperti itu ini ibu bukan pendeta dia bukan gembala tapi dia penjala manusia dia telpon mama papanya dia bilang ibu bapak tolong menghadap ke sekolah saya mau ngomong tentang anak ibu dan bapak lalu tadinya suami istri ini gak mau ngaku kalau mereka sering berantem padahal anaknya sudah cerita lalu ibu ini biarin aja dipanggil keduanya akhirnya ibu itu minta nomor HP WA sering WA-WA sama istrinya lalu istrinya mulai curhat iya saya sama suami saya sering bertengkar suami saya sering pukulin saya dia sering kejar saya pakai sapu pakai apa saja jadi anak saya itu melihat setiap hari makanya anak saya jadi seperti itu lalu ibu ini berkata bu ibu sama suami harus banyak dengar firman Tuhan ibu sama suami harus banyak baca firman Tuhan lalu dia bilang lalu bu istrinya itu karena saya sudah kasih nomor WA tiap hari telpon mereka berantem dia telpon saya tengah malam dia telpon waktu saya terganggu saya bilang gini bu gini ya saya gak bisa melayani ibu terus ibu denger nih ya kotbahnya bu debi basir mesbah doa mesbah syukur ibu ikut tiap pagi dan tiap malam dia share akhirnya istrinya mendengar dan dia bilang gini puji Tuhan ibu sekarang rumah tangga mereka dipulihkan dan anak mereka berubah sebab firman Tuhan berkuasa tepuk tangan aja gak mau nih setengah-setengah ya tepuk tangannya buat Tuhan Yesus loh bapak ibu saya mau tanya jadi penjala manusia susah gak enggak kan coba bayangkan kalau semua orang Kristen merasa terpanggil punya beban punya hati yang sama melihat jiwa-jiwa di sekelilingmu bukankah wow satu orang dipulihkan dia memulihkan orang lain satu orang dijalah dia menjala yang lain wow loh bapak ibu saya begitu terharu dia bilang bu puji Tuhan sekarang dia berkata kepada saya bu terima kasih ya untung ibu kirimin saya tuh khotbah makanya saya selalu bilang bapak ibu jadi penjelas manusia sekarang gak sulit engkau tinggal kirim-kirim khotbahnya Pak Kondrat syir ke temenmu yang merasa engkau diberkati mesbah doa mesbah syukur syir engkau gak perlu ngomong jangan bilang saya gak bisa ngomong bu satu syir yang engkau syirkan ketika dia sedang sedang dalam kegalauan dia sedang dalam putus asa tiba-tiba dia klikot bayang engkau syir itu roh kudus jamah dia bertobat itu jiwanya itu jiwanya itu masuk jadi penjelas jadi penjelas jadi penjelas manusia jadi penjelas manusia aja karena yang kita cari umur 33 batasan yang masih bisa dikirim ke desa-desa itu membutuhkan orang-orang yang kuat tapi kalau saudara hei engkau dipanggil bukan untuk duduk manis di gereja loh enak pakai AC tinggal dengerin orang kotbah yang kotbah keringetan saudara enak kedinginan coba buat apa saudara duduk di gereja denger firman hidupmu diubahkan engkau pulang ubahkan orang lain saya ketemu jemaat mesbah doa saya datang ke rumahnya dia bilang bu tentang pembantu saya pengen foto sama ibu pembantu ibu tadinya tiap malam saya kan denger mesbah doa saya ajak dia masuk di ruangan sini sama ibu denger mesbah doa daripada kamu dia bukan orang Kristen bu dia orang seberang tapi dia sekarang tiap malam denger mesbah doa saya datang ibunya bilang sini kamu lihat siapa yang datang lihat saya langsung nangis termehek-mehek termewek-mewek loh kenapa mbak ngomong dulu bernangis ibu yaudah saya peluk dia saya doain kenapa mbak aku mengalami Tuhan lewat kotbah-kotbah ibu aku diubahkan aku dibulikan loh saudara cuma dari awalnya nyonya yang denger mesbah doa ngajak pembantunya ikut dia gak usah mengincil dia gak ngomong dengar Yesus berkata dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-16 gak perlu dengan kerelaan hati mertuamu berantem ribut rumah tangganya engkau doa Tuhan aku mau kirim kotbah ini dalam nama Yesus mertu aku bertobat suami istri bertobat supaya rumah tangga kami juga luar biasa ketika mereka diberkati kirim temenmu siapapun curhat kasih mungkin aku gak bisa jawab daripada kau salah jawab ada yang kau selingkuh suamiku selingkuh hii hari gini lu masih mau sama suami selingkuh mending lu juga seneng-seneng hii ngapain lu urus suami selingkuh makan tuh suami kayak begitu kasih racun hati-hati jangan salah memberikan nasihat bilang aja aku gak bisa nasihatin banyak saya doain tapi kamu dengerin kotbah ini ya kotbah ini kemarin memberkati aku loh Tuhan bekerja dalam nama Yesus kirim sekarang terlalu mudah saya banyak denger kesaksian orang-orang yang mengalami pertobatan hanya dari share share link dia bilang bu saya bersyukur mama saya pertama kali denger mesbah doa tadinya bu saya ini gak tahu tapi dia share terus dia di luar negeri mama saya tiap hari saya gak pernah menonton tapi satu saat bu ketika saya dalam keadaan yang pelik dalam rumah tangga saya buka-buka WA saya lihat mama saya share saya klik saya di jama Tuhan sewaktu mendengar kotbah ibu saya bersyukur di kaki Tuhan saya nangis sekarang bu rumah tangga kami dipulihkan Tuhan ubahkan hidup saya amin Bapak ibu ingat saya cuma mau ngomong saya undang imam musik maju ke depan Bapak ibu satu saat kita semua akan mati saya kemarin barusan ngobrol sama anak saya di mobil sama suami saya saya bilang sama anak-anak saya Dek hidup ini untuk apa satu saat Tuhan akan panggil kita mami akan mati anak saya bilang mami jangan ngomong gitu dong loh bukan jangan ngomong gitu semua orang akan mati persoalannya bukan kapan kita mati tapi ketika kita mati gak usah lihat yang lewat lihat saya aja kepo orang lewat dilihat akhirnya gagal fokus gak ngerti firman cuma dilihat orang lewat gak apa-apa sini aja daripada kamu nanti dilihatin terus maju sini ya bapak ibu dengar baik waktu kita mati kita gak tau kapan kita mati tapi apa persembahan terbaik yang akan kita bawa kepada Tuhan satu ketika engkau membawa jiwa bawa jiwa kepada Tuhan satu saja jiwa itu satu saja engkau menerima makota kehidupan bagi orang yang membawa orang yang disesatkan datang kepada Tuhan jika diberkati silakan membagikan untuk memberkati orang lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati